Intro Niat buktikan tak pakai make up viral video lawasya hari ini gosok-gosok wajah pakai tisu banjir nyinyiran medisen Siapa yang tak kenal dengan sosok Syahrini? Syahrini tentu sering menuai sorotan publik, kali ini Syahrini menjadi sorotan karena aksinya di masa lompau yang mencoba menggosok wajahnya dengan tisu Melansir Tribun Jambi.com, Syahrini telah lama absen dari dunia hiburan tanah air Alasan dibalik ketidakaktifannya dalam industri hiburan akhirnya terungkap kepada publik baru-baru ini Sebagai seorang yang dikenal dengan karisma dan bakatnya di panggung hiburan, absennya Syahrini tentu saja menjadi perbincangan Syahrini telah mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan sejak menikah dengan Reino Barak, seorang pengusaha kenamaan Pernikahan ini ternyata telah mempengaruhi keputusannya untuk mengurangi kegiatan di dunia entertainment Yang sempat membuat namanya melambung Walaupun kehadiran Syahrini di dunia hiburan berkurang, dia masih aktif di media sosial untuk berbagi potret keseriannya dengan para penggemar Selain itu, dia juga mengambil tawaran sebagai brand ambassador untuk produk kecantikan Namun saat ini ditanya tentang kemungkinan kembali ke dunia hiburan Syahrini mengungkapkan bahwa dia masih menunggu izin dari suaminya Dalam pengakuannya yang tulus, dia menjelaskan bahwa sebagai seorang istri, dia merasa perlu mendapatkan izin dari suaminya Sebelum kembali berkarir di dunia hiburan Karena sebagai istri, saya harus melakukan seizin suami Kalau hanya sekedar iklan bisa, tapi kalau kembali lagi ke dunia nyanyi, belum ada izin sementara ini Syahrini juga mengungkapkan bahwa fokusnya saat ini adalah pada rumah tangganya bersama Reino Barak Terutama karena usia mereka, usia pernikahan mereka masih di bawah 5 tahun Namun pernyataan Syahrini ini berbeda dengan pandangan suaminya Reino Barak Dalam sebuah wawancara, Reino mengungkapkan bahwa dia tidak melarang Syahrini untuk kembali berkarya di dunia hiburan Dia menyatakan, saya tidak melarang dia untuk berkarya Reino bahkan menambahkan bahwa dia akan mempertimbangkan ulang keputusan ini untuk ketika mereka sudah memiliki anak Dia ingin Syahrini fokus pada keluarga kecil mereka Kecuali nanti kalau sudah ada anak, nanti lebih penting mengurus anak tambahnya Dilansir dari grid.id, meski kini jarang muncul di layar kaca, sosok Syahrini masih kerap jadi bahan perbincangan Gerak-gerik dan tingkah istri Reino Barak kerap jadi bahan omongan Kali ini Syahrini jadi serotan karena aksinya di masa lempau Hal ini ia lakukan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak memakai makeup sama sekali Noh, lihat tuh apakah saya memakai makeup Ujar Syahrini sembari menunjukkan tisu Tidak kan? Nih tuh sambungnya Netizen pun memberikan komentar nyinyir atas unggahan ini Smoky Ice-nya coba digosok pakai tisu basa tulis akun netizen Jangan pakai tesula, pakai cleansing milk, coba tulis akun netizen lain Coba itu bulu matanya dicopot, aslinya juga kelihatan, tulis akun netizen Dalam unggahan lain, Syahrini juga sempat mengungkapkan alasannya jarang bermain media sosial Jadi aku udah gak mau melihat lagi ke belakang apa yang pernah dalam karir atau proses kehidupan Kata Syahrini Sekarang statusku sebagai istri artinya tidak lagi melihat hal-hal seperti itu Ungkap Syahrini Jadi aku juga tidak lagi terlalu aktif di media sosial Lanjutnya Syahrini menyebut bahwa ia kini menjaga privasi kehidupan sang suami alias Reino Barat Kehidupan sehari-hari yang private life tuh Memang sehari-hari semenjak menikah memang aku tidak terlalu banyak terbuka ke publik Kata Syahrini Aku menjaga privasi suami, haha tambahnya Kata Syahrini 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton